Beralih ke kabar Emiten atau Listed Companies Update, pemirsa kali ini kami meng-highlight PT Unilever Indonesia TBK atau UNVR mencatat penurunan penjualan pada 3 bulan pertama tahun ini atau kuartal 1 2021. Kondisi ini berdampak kepada pendapatan perseroan dengan mengalami penurunan 7,8% year-on-year. Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan, PT Unilever Indonesia TBK mencatatkan pendapatan mencapai 10,28 triliun rupiah. Rakyat ini mengalami penurunan 7,80% jika dibandingkan dengan kuartal pertama tahun lalu yang mencapai 11,15 triliun rupiah. Penurunan pendapatan ini menyebabkan laba bersih UNVR turun 8,6% menjadi 1,7 triliun rupiah dari sebelumnya 1,86 triliun rupiah. Turunnya pendapatan ini akibat tekanan dari penjualan, terutama berasal dari segmen kebutuhan rumah tangga dan perawatan tubuh atau home and personal care yang turun 12,63% menjadi 6,85 triliun rupiah dari 7,84 triliun rupiah di kuartal 1 2020 lalu. Sementara segmen makanan dan minuman justru meningkat 3,62% menjadi 3,43 triliun rupiah dari sebelumnya 3,31 triliun rupiah. Namun peningkatan segmen makanan dan minuman tak mampu menangan penurunan pendapatan secara total. Dikutip dari keterangan persyeroan, Presiden Direktur PT Unilever Indonesia TBK, Iranoviarti, mengatakan koreksi kinerja pada kuartal 1 2021 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, lebih disebabkan oleh pembatasan sosial yang masih berlangsung. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!